Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Oom Humayroh Mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang desain instruksional Yang pertama, pengertian dari desain instruksional Desain instruksional adalah serangkaian proses, perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi Instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan Baik formal maupun informal yang terstruktur dan telatur namun fleksibel Desain instruksional adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar Serta pengembangan teknik mengajar materi pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan paket pembelajaran Kegiatan mengajar, uji coba, revisi, dan kegiatan mengevaluasi hasil belajar Pendekatan sistem dalam pendidikan dapat mencakup beberapa daerah bidang garapan Misalnya, pendekatan sistem kurikulum, sistem pembelajaran, sistem implementasi, dan sebagainya Desain instruksional dimaksudkan untuk membantu individu belajar Lebih dari sekedar melaksanakan proses pengajaran Pentingnya desain instruksional untuk membantu peserta didik dalam proses dan hasil belajar Selain itu, desain instruksional yang dirancang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan pelatihan Membantu institusi untuk bertransformasi dan beradaptasi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran online Tujuan utama dari desain instruksional adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir secara sistematis Dengan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan dan strategi instruksional yang tepat Langkah-langkah desain instruksional menurut model Dick & Carey Yang pertama, mengidentifikasi tujuan instruksional Menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur Pastikan tujuan tersebut sesuai dengan kurikulum dan mempertimbangkan kebutuhan siswa Yang kedua, melaksanakan analisis pengajaran Tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan-keterampilan lainnya Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa Sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas perseorangan Untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam mendeskripsikan strategi dan pemilihan bahan ajar Selanjutnya, ada merumuskan tujuan performansi Tujuan performansi terdiri atas yang pertama, tujuan harus mengurahkan hal yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh peserta didik Yang kedua, menyebutkan tujuan Yang ketiga, menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan peserta didik yang dimaksud pada tujuan Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi Guru dapat melakukan penilaian melalui tes dan non-tes Tes meliputi tes lisan, tes tulis, dan tes perbuatan Penilaian non-tes contohnya seperti penilaian sikap, minat, motivasi, penilaian diri, portfolio, dan life skill Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran Dalam strategi pembelajaran, terdapat variable metode pembelajaran yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis Yaitu strategi pengorganisasian isi pembelajaran Strategi pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih material pengajaran Bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum Yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar Dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam setuan pendidikan tertentu Pengembangan bahan ajar erat kaitannya dengan sumber acuan yang digunakan Banyak sumber bahan belajar yang dapat digunakan, tetapi hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi pembelajaran Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif Evaluasi dalam pembelajaran perlu dilakukan dan merupakan bagian penting yang harus dilakukan Dengan adanya evaluasi, guru dapat melihat seberapa jauh peserta didik yang menguasai bahan ajar yang sudah diajarkan Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran Ada dua revisi yang perlu dipertimbangkan yaitu Revisi terhadap isi atau substanti bahan pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat belajar Yang kedua, revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran Yang terakhir, mendesain dan melakukan evaluasi sumatif Selanjutnya ada sifat-sifat desain instruksional Yang pertama, berorientasi pada peserta didik Yang kedua, alur berpikir yang sistematis Dan yang ketiga, empiris dan berulang Salah satu mode pembelajaran yang dapat digunakan pada desain instruksional yaitu project-based learning Project-based learning merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi dalam pembuatan proyek Mempresentasikan sekaligus menilai proyek mereka sendiri Terdapat enam langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek berhasil yaitu Yang pertama, menentukan pertanyaan berdasar Pertanyaan diawali dengan pertanyaan esensial Yaitu pertanyaan yang terarah yang dapat membantu penugasan peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan Yang kedua, mendesain perencanaan proyek Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik Hal tersebut bertujuan agar peserta didik merasa memiliki atas proyek tersebut Perencanaan berisi tentang kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial Aturan main serta menentukan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek Yang ketiga, menyusun jadwal Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dan menentukan batas akhir pengumpulan proyek Pada aktivitas ini, antara lain membuat alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek Membuat batas waktu akhir atau deadline penyelesaian proyek Membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak sesuai dengan proyek Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu proyek Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek Guru bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian proyek yang dilakukan oleh peserta didik Pengawasan dilakukan dengan cara mendampingi peserta didik pada setiap proses penyelesaian proyek Yang kelima, menguji hasil Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar suatu kegiatan Aktifitasnya berupa evaluasi terhadap kemajuan peserta didik dalam mengerjakan proyek Dan memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik Dan yang keenam adalah, mengevaluasi pengalaman Pada bagian akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan Proses refleksi dapat dilakukan secara individu atau secara berkelompok Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaannya dan pengalamannya selama mengerjakan proyek berlangsung Demikian tentang desain instruksional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh